Intro Kalian masih inget gak sih Brek? Ama HP Blackberry, HP yang paling newah pada zamannya Karena memang udah touchscreen Dan karena perkembangan zaman Ama kemajuan teknologi Kayaknya HP-HP sekarang tuh udah pada full touchscreen semua dah Atau full layar sentuh gitu kan Dan itu kejadian juga di perlaptopan duniawi Bapak-bapak sekalian Ya lu kan memang bentukan laptop gitu-gitu aja Tapi sekarang brand laptop tuh udah pada bikinin Laptop konvertisasi Yang bisa dijadiin tablet Full ama fitur touchscreennya juga bapak-bapak sekalian Dan benar sekali kembali lagi bersama si Alfian Yang pasti di channel kudetek Kita bakal nge-review sebuah Ya laptop konvertisasi gitu dari Asus Dan ini adalah Asus VivoBook 13 Lite OLED T3300 Yang merupakan laptop OLED 13 inci detachable pertama di dunia coy Langsung aja kita bahas unitnya ini Secara sekilas ya mirip tablet pada umumnya Brek Di sisi layar punya bezel yang lumayan tebel Mungkin rasio screen to bodynya gak lebih dari 90%an Di bezel bagian atas kita bakal jumpain satu kamera depan Yang berfungsi sebagai webcam juga tentunya Kameranya sendiri beresolusi 5MP Lanjut ke framenya Kita mulai dari sisi atasnya Dari kanan ada tombol power Terus di tengahnya ada tekstur grill memanjang Dikiranya pembuangan panas Eh ternyata bukan Deser ke sisi kanan Dari atas ada tombol volume up and down Terus bawahnya ada embossed Dolby Atmos Berdampingan sama lubang speaker Karena speakernya ini stereo brek Di sisi kirinya juga ada lubang speaker di paling bawah Naik ke atas ada slot micro SD Buat tambahan storage up to 128GB Terus ada 2 port type C Dan paling atas ada port jacked audio 3.5mm Dan buat frame di sisi bawah Cuma ada pin buat nyambungin keyboard eksternalnya Wow Udah gak ada port USB type A nya brek Agak repot nih Kalau mau pake peripheral yang kebanyakan masih pake interface USB type A Nah sekarang pindah ke sisi belakangnya Agak polo sih Cuma ada satu area kecil di sisi atas Yang terdapat beberapa tulisan Dan ada kamera belakang beresolusi 13MP Btw bre Unit tabletnya ini gak berdiri sendirian Ada backstand minimalis yang bisa ditekak-tekuk Tapi kudu hati-hati ya bre Kadang cengkeraman magnetnya tuh gak begitu kuat Bisa bikin unit tabnya ngejungkel Dan buat eksternal keyboardnya Ini masih pake pin konektor gitu bre Belum wireless Kalau tampilannya ya kayak keyboard laptop pada umumnya Cuma ya gak ada LED backlight Dan di area sekitar touchpadnya Gak akan ngerasain anget-anget kayak di laptop biasa Buat feel keyboardnya agak kurang bre Rasanya tuh terlalu tipis Jadi feel typingnya kurang satisfying Dan kalau lagi mode tablet Virtual keyboardnya tuh kadang-kadang gak ke-trigger Jadi perlu aktifin onscreen keyboard Bawaan Windows secara manual Katanya sih emang isu dari Windows 11 Semoga segera ada update firmware ya Buat virtual keyboard yang ini Lanjut kita bahas touchpadnya Punya area touchpad yang luas banget Tapi malah jadi sering kejadian God's Touch Jadi mending pake touchscreennya aja deh Kalau saran saya Lanjut kita bahas ke spesifikasinya VivoBook 13 Lite OLED Tentu aja lebih ditunjukkan Buat penggunaan entertainment dan produktivitas Prosesornya masih pake Intel Pentium N6000 Yang punya 4 core dengan base clock Cuma 1,1 GHz aja Kalau RAMnya berkapasitas 8GB Dan buat grafiknya tentu aja pake bawaan prosesor Yaitu Intel UHD grafik Soal storage-nya emang kenceng sih Karena udah pake NVMe SSD Tapi kok kapasitasnya cuma 256GB Ya secara overall spesifikasi tadi Kalian bisa nilai sendiri deh Tapi Asus bikin VivoBook 13 Lite OLED Bukan berkara spesifikasi doang bre Pertama, mereka udah pake panel OLED di touchscreennya Kalian pasti tau kan Kalau panel OLED tuh merupakan panel terbaik saat ini Perihal keakuratan warna Ketajaman warnanya juga tetap terjaga Walau di level brightness yang rendah Dan yang paling penting Panel OLED tuh gak terlalu nyakitin mata Karena blue light-nya cuma 70% lebih rendah Ketimbang panel lain Buat memastikan kualitas panel dari tablet ini Kita lakukan pengetesan pake alat SpiderX Elite Dari data color gamut Terlihat kalau sRGB-nya mencapai 95% Cuma angka P3-nya dan Adobe RGB-nya cukup rendah di kisaran 71%-an aja Data selanjutnya tentang ngecerahan Peak brightness-nya tembus 375 nits Yang artinya bisa leluasa menikmati konten HDR Tapi sayangnya masih jauh di bawah klaim Asus yaitu 550 nits Kalau buat rasio kontrasnya Karena ini panel OLED Tentu punya rasio kontras yang sangat tinggi Mencapai 1 banding 13.760 Dan buat data white point-nya Ini perfect banget bre Di angka 6.500 Kelvin loh Data selanjutnya Ada keseragaman warna atau color uniformity Titik paling rapi ada di tengah dan di tengah bawah Sedangkan pojok kiri atas adalah area paling miss Kalau buat data luminance uniformity-nya Panel OLED tentu aja sangat memuaskan buat keseragaman putihnya Dan data terakhir ada color akurasi Secara default rata-ratanya dapat di 2.48 delta E Ini adalah angka yang sangat baik bre Karena standar keakuratan warna adalah di bawah 3 delta E Kalau panelnya udah cakep Speakernya juga kudu cakep bre Biar resep kalau lagi dipake nonton Untungnya Di VivoBook 13 Lite OLED ini Udah disematkan stereo speaker Tapi gak cuma dual Tapi udah quad speaker di tuning Dolby Atmos Buat saya pribadi Hal paling penting dalam memilih laptop Atau notebook Atau tablet Atau apapun itulah Ya soal baterainya bre Soalnya agak males bawa adapter kan bre Tapi buat VivoBook 13 Lite Lite ini Punya adapter yang compact Maksimal outputnya lumayan gede sih Sekitar 65W Kalau baterai si tabletnya ini sekitar 50Wh Kalau dipanjer buat nonton video youtube 1080p Dapat baterai live sekitar 6 jam bre Kalau emang terpaksa banget ngecharge Misal lagi ngerjain tugas Tapi baterainya mulai drop Tenang aja bre Karena ngecharge nya udah ngedukung teknologi fast charging Power delivery up to 65W Terus juga support power bank bre Jadi lebih praktis tanpa colok-colok adapter Layaknya sebuah tablet VivoBook 13 Lite OLED ini Gak punya port lang bre Untungnya udah support wifi 6 yang lebih ngebut dan stabil Bluetoothnya juga udah lumayan Yaitu bluetooth versi 5.2 Oke bre Ini adalah kualitas perekaman video Menggunakan kamera belakang Dan ini resolusinya 1080p 30fps mentoknya Sama halnya dengan kamera belakang Resolusi untuk kamera depan itu 1080p 30fps Pak buat frame rate nya Dan ini dalam kondisi low light Atau ya cahayanya kureng gitu Nah kalau misalkan kita duduk disini Dengan cahaya yang cukup Jadi lebih bagus lagi detailnya Dan frame rate nya jadi lebih lancar Lebih halus lagi gitu loh Dan yang saya suka dari webcam ini Mikrofonnya mantep banget pak Buat zoom meeting dan pekerjaan lainnya Ini oke banget sih Buat kualitas kameranya Buat dipake jepret-jepret Ini udah oke banget bre Ya untuk kelasan tablet Ini udah oke banget lah Tapi kalau diminim cahaya Kalian perlu tau Bakal noisy banget Tapi pas di kondisi cahaya cukup Mantep banget nih kamera Mungkin kalian bakal tanya Bang bisa dipake buat nge-game gak sih? Oke lah aku coba 3 game Ada Valorant Ada CSGO Atau ada GTA 5 Ya udah jelas Ngos-ngosan banget nih laptop Karena cuma pake prosesor Intel Pentium Silver Ya kan coy Dan sebenernya bisa dipake buat main game Kalo kalian mainin game Yang ada di Microsoft Store Bukan game-game kayak GTA 5 Ataupun Valorant Ataupun CSGO Ya sebenernya masih dapet 20-30 fpsan Kalo misalkan kalian maksa banget Di resolusi paling rendah Dan di grafik paling rendah juga Tapi ya gak usah lah Ngapain juga mainin game di laptop ini Emang pasarnya nih laptop ya Buat produktivitas Atau ya buat penggunaan ringan aja coy Dan untuk suhunya gimana? Pas saya coba buat main game GTA 5 Suhunya sih di kisaran 65 derajat celsius Maksimumnya bre Dan kesimpulannya Karena memang ini sebenernya laptop ya Bukan tablet Tapi kalian bisa jadiin tablet juga Ini sebenernya privilege banget buat kalian Karena memang OS yang digunakan Atau sistem operasi yang digunakan itu Udah pake Windows 11 Yang mana jarang banget kan Ada tablet yang pake Microsoft Windows 11 Karena kebanyakan kan Pake iOS Kalo gak pake Android gitu loh Jadi fitur-fitur yang ada di Windows tuh Kepake banget di tabletnya ini Eh laptop sorry Dibilang laptop? Iya Dibilang tablet? Iya juga Terus kalo kalian mau nyamuin ke monitor Bisa banget Cuma ya memang kalian harus beli Ya USB hub Karena memang ini kan Cuma ada 2 USB Type-C Dan buat harganya sendiri Untuk prosesor Intel Pentium Silver ini Dibanderol dengan harga 9.099.000 rupiah Tapi kalo misalkan kalian beli di official store-nya Di Asus Online Store Itu dapet potongan harga bre Dari yang tadinya 9.099.000 rupiah Jadi 8.999.000 rupiah Main banget kan buat beliin sayur emak Terus kalo misalkan kalian mau dapet tambahan diskon Kalian tinggal masukin kode diskon Asus Kudet 100K Itu bakal dapet potongan harga 100.000 lagi Mayan kan dapet 200.000 potongan harga Tapi bre Kode voucher ini Terbatas banget berlakunya Dari 18 Juli Ampe 30 September aja Dan kalo kalian beruntung Pas beli nih laptop Kalian bakal dapet bonus headset Dari Pioneer S3 Wireless Banyak banget bonusnya Amat potongan harga juga Dan kalo misalkan kalian mau beli nih laptop Kalian bisa beli Linknya ada di deskripsi video ini Dan mungkin kira-kira itu aja Review dari saya Mengenai Asus VivoBook 13 Slide OLED ini Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar Like video ini kalo kalian suka Dislike kalo saya jelek Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Kalo misalkan kalian belum subscribe channel ini Selfie yang selaku Terima kasih Sampai jumpa Di lain video Dadah Sub indo by broth3rmax